Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap pribadi yang mendengarkan tayangan ini Engkau menjamah, engkau memetraikan kebenaran Alkitabiah yang Abamu sampaikan Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya, haleluya Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya Tema ini kiriman dari Pak Yohanes di Jakarta Tema ini tema lama ya Saya jawaban kalau zaman dulu saya ditanya ini Jawaban saya beda dengan sekarang Pertanyaan dari Pak Yohanes gini Apakah Saul itu seorang Nabi? Saul Apakah Saul seorang Nabi? Pak Yohanes itu dari Jakarta nanya seperti itu Saudara ya, dulu ketika saya belum menerima Yesus sebagai satu-satunya Allah Ketika saya masih, terus terang aja Ketika saya masih teritunggal dulu Bagaimana cara saya Saya coba cari tahu apakah Saul itu Nabi? Dibanding sekarang, setelah saya mengimani Yesus itu sebagai satu-satunya Allah Cara pandangnya Menjawab pertanyaan ini Bumi dan langit saudara Dulu saya akan terpaku kepada roh Allah berkuasa atau bekerja di Saul Lalu kepenuhan Nabi Kepenuhan roh Nabi Berarti Saul ini diizinkan oleh Allah Ini Nabinya Allah Ya Lalu Fokus saya Karena dulu kan di mentor seperti itu ya Fokus saya akan Roh Kudus itu belum tentu Belum tentu harus Menunjukkan hal yang baik katanya Bisa saja roh Kudus itu Apa? Hal-hal yang tidak baik gitu ya Terus kesimpulan akhirnya Bahwa Saul Kepenuhan roh Nabi itu Diizinkan Allah Itu disetujui oleh Allah Itu kesimpulan saya waktu itu Ketika saya masih di Tritunggal Beda banget dengan sekarang Maka Pak Yohanes kan nanya Apakah Saul itu seorang Nabi? Judul kita kali ini adalah Saul 100% bukan Nabi Nah sekarang Beda Karena sudut pandangnya beda Ya Dulu kan saya diajari dengan Buku-buku teologi itu Ya kayak begitu Nah sekarang Sekarang Nanya sama Yesus saja Ya Jadi Saul 100% bukan Nabi Ya saudara-saudara ya Baik Semua Alkitabiah Jawaban kita Alkitabiah Mari kita cepat saja ya Kalau kita membaca dari Satu Samuel pasal sembilan Satu Samuel pasal sembilan Mulai ayat dua Saul ini ganteng lah Perawakannya gagah ya Terus Dipilih Jadi raja lah oleh Tuhan sendiri Oleh Tuhan Yesus Tuhan huruf besar semua itu kan Yesus ya Terus Saul ini tiba-tiba Keledainya hilang ya Keledai Keledai itu kuda Yang mirip kuda itu Hilang Terus cari-cari itu sama bujangnya Udah berhari-hari Kagak ketemu ya Terus Nanya ke Pelihat atau Nabi Siapakah Nabi waktu itu Samuel Lalu Saul ini Ketemulah sama Samuel Sebelumnya Tuhan Tuhan Yesus sudah nyuruh sama Samuel Nanti kamu ketemu Saul tuh Urapi jadi raja ya Gitu ya Lalu ketemulah Satu Samuel 10 ayat 2 ya Saul Saul ketemu sama Samuel Samuel itu Nabi Atau disebut pelihat Lalu Samuel itu ngasih clue Ngasih clue 3 ya Satu Nanti kamu turun dari sini Kamu ketemu sama orang Orang itu mau ngasih tau Keledai kamu udah ketemu Nggak usah pusing nyariin keledai Malah orang tua kamu tuh Khawatir dengan kamu Gitu Itu yang pertama Clue kedua Kamu nanti akan ketemu orang Kamu akan dikasih dua ketul roti Clue ketiga Nanti kamu akan ketemu rombongan Nabi Terus rombongan Nabi ini Pulang dari bukit pengorbanan Dia Masuk di dalam tentara orang Filistin Lalu tentara orang Filistin ini Pada Kepenuhan Nabi Kamu nanti juga ikut Kepenuhan Nabi Gitu ya Itu cluenya ya Terus Perhatikan Di ayat 7 Lakukanlah apa saja yang didapat Di tanganmu Sebab Allah Menyertai engkau Lalu ini clue yang tidak pernah dibaca Tidak pernah dipahami oleh Dulu oleh saya ketika saya masih Di Tritunggal Ayat Ayat 8 dan 9 Tunggu 7 hari Aku akan datang untuk mempersembahkan korban bakaran Dan korban keselamatan Ayat 9 Begitu Saul meninggalkan Samuel Allah mengubah hati Saul jadi lain Kenapa Kenapa Allah mengubah hati Saul jadi lain Ini tidak pernah dipahami Dulu saya tidak pernah pahami ini Ternyata Kata kuncinya ada di sini Allah mengubah hati Saul jadi lain Kenapa kok diubah jadi lain Cluenya ada di 1 Samuel 9 Ayat 21 Sebab Saul itu ngomong gini Samuel Nabi Samuel Aku kan dari suku Benyamin Benyamin itu suku kecil Suku paling hina dari Israel Sekarang Begitu Saul mendengar bahwa Nanti Kamu akan diurapi jadi raja Kamu ketemu nabi Lalu kamu Kamu nanti akan kepenuhan nabi Nah Saul kesempatan ini Aku mau nunjukin kepada rakyat Israel Bahwa Suku Benyamin ada Saul nih Saul nanti hebat Mau jadi raja Sekaligus jadi nabi Itu pikiran jeleknya Saul Ini yang tidak pernah Dulu saya tidak pernah dibukakan Tetapi ketika saya mengimani Allah Esa Yesus bukakan ini Ini pikiran jeleknya Saul Saul pengen mengubah image bahwa Suku Benyamin itu suku yang kecil Suku yang dihina terus Sekarang dia mau unjuk gigi Aku Saul Dari suku Benyamin Nanti aku jadi raja Sekaligus jadi nabi Maka Tuhan mengubah Saul menjadi lain Itu Lalu lihat di ayat 10 Saul benar-benar ketemu rombongan nabi Ingat Roh Allah berkuasa atas Saul Maksudnya adalah Roh Allah itu mau melindungi Saul Tapi Saul ini Karena tegar Tengkok keras kepala Dia ikut kepenuhan nabi Ya Ini yang jarang dibukakan Jarang orang memahami ini Pendeta-pendeta di luar sana Jarang memahami ini Bahwa Kenapa roh Allah ada di dalam Saul Terus Saul kok maksa banget Kepenuhan nabi Kepenuhan roh nabi-nabi itu Padahal nabi-nabi ini Nabi-nabi dari gunung Habis bukit pengorbanan Dan Dia masuk wilayah Filistin Ketemu sama pasukan Filistin Ini nabinya Filistin Siapakah rombongan nabi ini Sudah pasti bukan nabi Allah Makanya roh Allah Ada di dalam Saul Maksudnya Nyagain Tapi karena Saul ini Sudah rancangannya jahat Dia ingin menunjukkan Kepada Israel Bahwa Benyamin suku yang kalian Hina-hina itu Aku ini nanti jadi raja Dan aku nabi Makanya di ayat 12 Ya di ayat 12 Orang Israel pada nanya Emangnya Saul itu Termasuk golongan nabi Terus Lihat di ayat 12 Siapakah bapak Mereka bapaknya Para nabi Itu rombongan nabi itu siapa Bapaknya B-nya huruf kecil Bukan huruf gede Artinya bapaknya siapa Udah terus terang iblis Jadi Saul Kepenuhan Yang dimaksud Kepenuhan itu Lebih pas Kerasukan Kerasukan rohnya Nabi-nabi Filistin Nabi-nabi palsu Ya Rombongan nabi palsu Loh Emang nabinya waktu itu siapa Yang jadi nabi ya Samuel Lah terus rombongan nabi itu Rombongan apa Nabi palsu Efesos 2 ayat Efesos 4 ayat 11 Yang milih nabi itu Tuhan Yesus Ya Tidak mungkin Yesus saat itu Milih nabinya rombongan Rombongan nabi itu adalah Nabi-nabi Yang bukan Dipilih oleh Yesus Ya Jadi titik-titik ini Krusil Maka Samuel Dites Baru pulang Ketemu dari Dengan Eh sorry Saul Dites Baru pulang Habis ketemu Samuel Baru beberapa Jam kemudian Pada hari itu Makanya ditekankan kan Pada hari itu Terjadi Maksudnya Gak lama kemudian Ini Saul ini Gak lolos uji Ya Dateng Udah sombong Nanti dia Dia ingin menunjukkan Ke Israel itu Aku itu nabi loh Makanya diledekkan Emangnya Saul Seorang nabi Ya Dia menari-nari Nanti di tempat lain Ada yang menari-nari Telanjang dan sebagainya Saya membahas di Pasal 10 aja Ya Kepenuhan ini Artinya Kerasukan Nabi Rombongan nabi Ini bukan Rombongan nabi Yang Dipilih oleh Yesus Sebut saja Ini Nabi palsu Ya Oke Jadi Siapa Rombongan nabi Tentu saja Itu nabi palsu Ya Ini adalah Nabi palsu Orang-orang Filistin Makanya Nge-grupnya Masuk ke Para Tentara Filistin Lalu disana Pada Ikut Kerasukan Ya saya memakai Kerasukan aja Biar gampang dipahami Jadi tegas ya Pak Yohanes Saul Bukan Nabi Saul gagal Tes pertama Nanti berikutnya Makanya di Pasal berikutnya Saul Menjadi raja Pada umur Sekian Ya Nggak disebutin Jadi raja Pada umur Berapa Nggak disebutin Kenapa kok disebutnya Sekian Lawang baru Hari yang sama Habis ketemu Sama Sama Samuel Belum Diresmikan Jadi raja Udah berbuat Salah dia Pura-pura Jadi nabi Tujuannya Untuk Supaya dia Dihormati Aku Orang Benyamin Suku yang kalian Hina-hina Nanti aku Jadi raja Aku juga Nabi loh Makanya Diledek Emangnya Saul Nabi Siapa Bapaknya Gitu ya Saudara ya Jadi jelas ya Belum nanti Melanggar Suruh nunggu Tujuh hari Kan Nanti Samuel dateng Korban bakaran Penebusan itu Eh Saul udah Nduluin Sok hebat Bikin mesbah Ya Makanya Akhirnya Tuhan menyesal Tuhan Yesus menyesal Memilih Saul Jadi jelas ya Betapa bedanya Dulu Ketika saya Masih di Tritunggal Dengan sekarang Ya artinya Sepuluh tahun Belakangan Kan saya sudah Menyembah Cara memahami Satu ayat Alkitab Waduh Bedanya Saudara Dulu Tafsir semua Dulu itu Tafsir semua Nah sekarang Alkitab semua Saul bukan Nabi Jadi Kepenuhan Nabi itu Artinya apa Artinya Kerasukan Lah kok ada Roh Allah Roh Allah itu Maksudnya Mau melindungi Saul Ya Jangan sampai Kamu itu Jatuh Ikut Kerasukan Roh Nabi Eh Enggak Taunya dia Kerasukan Ini belum Dilantik Baru sehari Habis ketemu Sama-sama Sudah salah Karena apa Karena ingin Sombong Ingin menunjukkan Ini juga Ayat ini jarang Diperhatikan oleh Pendeta-pendeta lain Bahwa Dia ingin mengangkat Derajatnya Benyamin Suku Benyamin Yang sering Dihina itu Sedangkan Saul kan dari Suku Benyamin Sekarang Suku Benyamin Hebat Aku nanti Raja Makanya Mumpung Ketemu Nabi Aku mau Jadi Nabi Jadi nanti Hebat dong Raja Ia Nabi Ia Alah tidak Berkenan dengan Hal ini Baik ya Pak Yohanes Saya sudah menjelaskan Dengan padat Singkat Dan clear Saul 100% Bukan Nabi Itu Justru Dia Kerasukan Nabi Palsu Supaya mudah Bahasanya Seperti itu Segala puji, hormat, syukur Kaminakan Kepadamu Yesus Allah yang benar Engkau memberkati Hati yang Mendengarkan Tayangan ini Engkau Menterikan Kebenaran Alkitab Supaya Hanya Kebenaran ini Yang Mereka Pahami Dan mereka Tahu bahwa Saul Bukan Nabi Tetapi Saul Justru Kerasukan Roh Nabi Nabi Palsu itu Segala puji, hormat, syukur Kaminakan Kepadamu Yesus Allah yang benar Alah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Haleluya Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Amin